Setiap hari, siswa SMA Pulseville terus ditantang untuk berprestasi. Mulai dari mencipta robot penjelajah multisensor, hingga ikut aneka kompetisi sains. Ini merupakan SMA negeri yang menerima murid di rayonnya, sekaligus berstatus magnet school, yaitu sekolah dengan kurikulum khusus. Mirip dengan di Indonesia, SMA ini menggunakan sistem jurusan. Jurusan Sains, Matematika, dan Ilmu Komputer, berisi Matematika tingkat lanjut, dan kelas-kelas Sains tingkat universitas, misalnya Fisika Kuantum atau Termodinamika. Jurusan Courtney, Mumaniora, memadukan Bahasa Inggris, Ilmu Sosial, Komunikasi, dan Seni. Hari ini mereka menggelar presentasi penelitian lapangan. Bisakah siswa merasakan pengalaman seperti di SMA lain di tengah lingkungan yang begitu kompetitif? Seleksi ketat mencakup lamaran, nilai indeks prestasi, skortes, esay, dan rekomendasi guru berlaku untuk kedua jurusan tadi, serta jurusan ekologi global yang memadukan sains dan ilmu sosial. Sedangkan siswa rayon ditempatkan pada jurusan studi independen. Suasana di dalam dan luar kelas cukup rileks. Saat istirahat, murid bisa makan dimanapun. Kadang mengerjakan tugas kelas berikut. Dengan kurikulum multidisipliner, setiap minat dan bakat ke 1.200 siswa tersalurkan. Harian Washington Post menyebut Pulseville High sebagai sekolah paling menantang di ibu kota. SMA ini juga masuk dalam daftar sekolah terbaik se-Amerika, versi majalah Newsweek dan US News and World Report. Dari Pulseville, Maryland, Tim VOA.